Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kaur menindak lanjuti Draf Pengajuan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 mendatang Besaran pengajuan Dana Hibah yang disampaikan 2 penyelenggara pemilu mencapai 40 miliar rupiah Kepala Kesbangpol Noprin Aidi mengatakan pihaknya sejauh ini sudah menerima laporan pengajuan Dana Hibah 2 penyelenggara pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 Pengajuan tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum Kaur sebesar 30 miliar dan Bawaslu Kaur sebesar 10 miliar Untuk merealisasikan anggaran tersebut Pemerintah Daerah akan melakukan pengkajian terlebih dahulu mengingat anggaran tersebut di tahun 2023 akan direalisasikan sebesar 40% untuk proses tahapan pemilihan Kepala Daerah Yang akan mengikuti skema anggaran yang ada Pemerintah Daerah akan mengikuti pola penganggaran sesuai dengan APBD yang ada kemudian mengikuti aturan dan petunjuk-petunjuk yang sudah ada Untuk ini sendiri sudah ada memiliki dari KPU yang sudah masuk? Untuk yang masuk sampai dengan saat ini belum Tapi sebagai gambaran bahwasannya kita akan mengakomodir sepanjang tata aturan yang ada dan ada perentang batas yang menentukan sesuai dengan kemampuan Kepala Daerah yang ada Febrianto Romadan, RBTV melaporkan